Selamat penggemar SCP Terungkap, kamu baru saja mendapatkan kursi berdasarkan depan untuk pertunjukan aneh itu. Hey, jangan gugup, saya tahu Badu tidak selalu punya perwakilan terbaik akhir-akhir ini. Terima kasih banyak, John Wick, Isi, dan Seven King. Tapi, saya jamin saya tidak seperti Badu lain di serikus kekelisan Herman Fuller. Saya sama manusia-nya denganmu. Ya, oke, itu berpotensi bisa diberdebatkan tergantung seberapa pelitnya kamu dengan definisimu. Tentang apa yang sebenarnya penting, tapi kita akan membahasnya nanti. Lihat, saya adalah apa yang mereka sebut sebagai Humanoid Anomaly, yang dikenal oleh orang-orang Bordeaux yang bekerja di organisasi Miss SCP sebagai SCP-2094, tingkat objek Euclid, apapun itu artinya. Teman-teman saya memanggil saya Barney karena itu adalah nama resmi saya. Tapi, jika kamu adalah penggemar sirkus, kamu mungkin mengenal saya lebih baik dengan nama panggung saya, Mulut Motor. Nama panggilnya sesuai, kan? Saya mencoba membuat Barney The Bottomless. Terjadi di akhir-akhir awal karir saya. Tapi, itu tidak cukup menarik untuk dilanjutkan. Lalu, suatu hari, temanku Quincy mengancam akan memuntahkan serumlah lebah di wajahku jika aku tidak menutup mulutku. Dan itu menjadi nama panggungku sejak saat itu. Sekarang, setelah kita diperkenalkan dengan benar, kamu mungkin bertanya-tanya terkeren apa yang saya miliki untuk membuat saya mendapatkan sebutan dari SCP yang bagus itu. Ya, itu bukan karena ketangkasan manual saya yang tinggi, keterampilan jagling saya, kecakapan bermain akrodeon saya, atau bahkan impresi saya yang hampir sempurna dari Jane Fonda sebagai Barbarella. Jadi, jika kamu menebak salah satu dari itu, kamu terlalu jauh. Lihat, saya telah sucek kutipan tanda kutip anomali spasial dapat diakses melalui mulut dan tenggorokan saya. Dalam bahasa seterhana, saya punya perut kedua. Apapun yang saya telan menghilang ke dalam dimensi saku yang terbuat dari jaring usus elastis yang tidak normal. Dimana itu disimpan sampai saya membutuhkannya lagi. Jika ada patasan berapa banyak yang bisa saya simpah di sana, saya perlu menemukannya. Jumlah barang di sana tidak berpengaruh pada berkeseluruhan saya atau kemampuan saya untuk bergerak. Begitu ada di sana, barang itu akan hilang sampai saya menginginkannya kembali. Selain itu, rahang bawah saya bisa direnggangkan hingga 6 kaki. Itu 2 meter bagi kamu orang aneh yang menggunakan sistem metrik di segala arah. Jadi, selain menjadi jakler dan padut, saya juga melakukan pembunuhan sebagai geek di sirku Seven Fuller. Saya tidak bermaksud geek seperti di pemilik pop Funko James Ticker yang ditantangani yang masih dalam kondisi mean. Maksud saya, dalam arti seseorang yang dibayar untuk makan sampah aneh sebagai bentuk pertunjukan. Meskipun saya telah dituduh oleh beberapa menjadi keduanya. Sekarang kamu mungkin berpikir, mulut motor, sobat baikku, ada begitu banyak karir yang bisa kamu jalani dengan keterampilan yang sangat spesifik itu. Pembuangan sampah, layanan fun bergerak satu orang, petugas pendidikan pakasi di stasiun Grand Central. Langitlah patasnya, teman. Ya, tentu saja. Tapi aku suka sirkus. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Saya datang kepada mereka ketika saya hanya seorang anak, bang, bermata lebar, berusia 8 tahun, dan mereka menerima saya seperti saya adalah darah daging mereka sendiri. Ya, percaya atau tidak, saya sebenarnya tidak dilahirkan dalam kehidupan sirkus. Banyak orang sirkus dan seni pertunjukan lahir di industri ini, lahir di pakasi kostum, seperti yang mereka katakan. Tapi sayangnya itu bukan saya. Saya lahir di New York City. Pada 10 April 1976, ayah saya telah pergi jauh sebelum saya muncul. Meninggalkan saya dalam perawatan ibu saya yang sudah tua. Kemampuan khusus saya muncul lebih awal dan ibu saya langsung mengenalinya. Kamu tahu bagaimana anak-anak kecil selalu memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka, bukan? Ini lucu ketika itu adalah blok atau menafigur. Tapi kurang lucu ketika itu sebuah meja kopi. Ya, ibuku sepenuhnya menyadari apa yang bisa aku lakukan dan dia membenci keberanianku untuk itu. Tidak hanya ayah bayinya yang meninggalkan kandang, tapi anak yang dibeserkannya adalah orang aneh yang dia hampir tidak tahan melihatnya. Dan percayalah, perasaan kecewa itu ternyata saling. Salah satu hibern favorit saya sebagai anak muda adalah pergi keluar dan mencari hewan kecil sebanyak yang saya bisa. Lalu masuk kembali ke dalam sementara ibu dipandingkan di kursi ruang tamu tidur dengan sakit kepala dewasa spesialnya yang didapatnya setelah menenggak satu setengah botol jus khusus dewasa. Saya akan membuat seolah-olah saya dengan polos mengajukan pertanyaan padanya. Dengan senyuman kecil, anak 8 tahun yang mengemaskan itu. Lalu, alih-alih mengatakan apapun, saya hanya memuntahkan beberapa halusin tikus ke bangkuannya. Terlepas dari betapa saya benci tinggal di rumah, tidak pernah terpikir olehku bahwa saya bisa pergi. Saya adalah anak yang cukup bermata lebar. Ibu membuatku terisolasi dari dunia yang lebih luas. Kurasa karena takut saya akan memakan orang, tapi suatu malam saat saya tidur saya bertemu Manny. Siapa Manny? Ayolah, jika kamu tahu sesuatu tentang sirkus kegelisahan, kamu tahu Manny. Bukankah kalian sudah punya video tentang itu? Singkatan Manny adalah pria dengan wajah terbalik. Dia adalah tangan kanan Herman Fuller yang bertanggung jawab atas banyak hal di belakang panggung termasuk boleh kita katakan pencarian pakat. Siapa yang tahu bagaimana dia mengetahui di mana saya berada atau bahwa saya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan? Tapi, seperti sulap, dia muncul di jendela saya. Haruskah saya khawatir bahwa seorang pria dengan wajah terbalik ada di jendela saya? Mungkin, tapi ku rasa aku hanya senang melihat seseorang yang lebih aneh dariku. Manny menawari saya tempat keluarga sungguhan, di mana saya tidak akan terkurung. Dia mengatakan, orang aneh adalah milik dunia. Berbagi bahkan mereka membuat orang tertawa dan menangis dan muntah di mana-mana. Saya tidak ragu, saya menerima tawarannya. Mami tersayang begitu tenggelam dalam minuman, sehingga dia tidak menyadari saya pergi. Dan itulah, sejak hari itu saya menjadi anggota keluarga Herman Fuller. Saya tidak pernah melihat ke belakang, tidak sama sekali. Sekarang mungkin juga mengejutkanmu, mengetahui bahwa saya tidak selalu percaya diri seperti sekarang ini. Pekerjaan pertama saya dengan sirkus adalah sebagai mobil badut manusia. Sebagai seorang anak, saya tidak memiliki banyak pentas di panggung dan saya tidak banyak bicara. Jadi, hal yang wajar untuk dilakukan adalah mengirim saya kering dan membiarkan rombongan badut datang berbaris keluar dari mulut saya yang mengejutkan dan menghibur penonton. Saya belajar juggling dari seorang pria bernama Sky. Dia adalah pantalan pin manusia. Tapi, seperti penyakit dari kita di Herman, kamu mempunyai jauh melampaui apa yang kamu lihat di sirkus umum atau taman manapun. Sky luar biasa dalam apa yang dilakukan. Kamu bisa menusukan belati di setiap inci pria ini dan dia tidak akan peduli. Benar-benar perengsek dan buruk dengan anak-anak. Jadi, bagaimana dia mendapat pekerjaan melatih saya dalam cara pemain sula benar-benar di luar jangkauan saya? Jika saya berbicara terlalu banyak, dia akan memukul kepala saya dengan pinjak link tidak keras. Hanya cukup melukai. Saya tahu kedengarannya buruk, tapi setidaknya itu menguatkanku. Saya pikir, Sky hanya jemburuk pada saya di belakang. Saya berpakat dan saya pikir, dia melihat saya sebagai ancaman. Sky akhirnya meninggal dalam aksi api yang gagal. Mereka mengadakan pemakaman untuknya, tapi saya sibuk hari itu. Menjadi padut, saya belajar dari seorang pria bernama si Senior Scraffy McRabins. Dia memiliki semua keanggungan dan wajah beruang grizzly yang merokok. Dan dia lebih beragam bagiku daripada semua nenek yang tidak pernah kumiliki. Dia tidak pernah berbicara kepada saya seperti saya bodoh. Seperti cara kebanyakan orang berbicara dengan anak-anak. Scraffy menganggapku serius. Dan dia memberiku semua pengetahuan yang dia dapatkan selama bertahun-tahun dalam perdagangan sirbus. Dia adalah orang yang sangat bijaksana sebagai padut. Dia tidak pernah berbasah-basi, tidak pernah main-main dengan obrolan ringan. Dan dia langsung terjun ke percakapan dan mengharapkanmu untuk mengerti. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada pria itu. Saya pernah mendengar dia keluar dari bisnis padut dan menetap di apartemen yang bagus di Ken. Saya harap dia mengalami hari yang baik, dimanapun dia berada. Jadi saya melakukan hal jakli untuk sementara waktu. Menempatkan bola dan pin dan sampah lainnya dan menangkapnya di mulut saya. Kadang-kadang, saya menaruh tangaman di antara penonton. Memanggil mereka dan menelan mereka uduh sebagai gender acting. Akhirnya, saya mulai mengerjakan peran ganda dengan orang aneh lain bernama Theo. Ya, Theo bisa membalik dirinya dari dalam keluar. Tapi, dia juga seorang akrobat yang cukup terampil. Menarik bagian dalamnya keluar, lalu pengarahkan dirinya ke tongkorokanku. Itu adalah tindakan yang cukup bagus jika saya mengatakannya sendiri. Theo dan saya bahkan bekerjaan sebentar. Apa yang bisa saya katakan? Saya menemukan pria sama menengkannya dengan wanita. Tapi setelah dia dan saya putus, saya memutuskan bahwa saya perlu mengubah tindakan saya. Saat itulah, saya tersadar. Mulut motor. Bayangkan ini. Saya, lalu seorang asisten di sisi lain, siap untuk membuka mulutku. Kemudian, sebuah Chrysler datang meluncur ke bagian atas yang besar, menabrak dan jakan, dan melaju menembus mulut saya ke perut kedua saya. Itu adalah tindakan yang berbahaya. Saya ajaib, tentu saja. Tapi, tidak kebal untuk ditabrak. Tapi, itu adalah tindakan terbaik yang pernah saya lakukan. Oh, saya bisa menceritakan beberapa cerita tentang waktu saya di sirkus. Ada saat, jatuh pita saya mulai berbicara kepada saya. Saat saya terlibat dalam menggulingkan Herman Fuller sendiri, dan memasang Iki sebagai pemimpin sirkus baru kami. Saat saya kencan dengan salah satu partit capital si non-manusia. Tapi, ini adalah channel untuk keluarga. Jadi, mungkin bukan yang itu. Bukan itu yang ingin kamu dengar, bukan? Kamu lebih suka mendengar tentang bagaimana saya membuat diri saya tertangkap dan dikurung organisasi Miss SCP. Baiklah, mengapa tidak? Saya sudah menumpahkan cerita masa lalu saya. Jadi, Manny, kamu ingat Manny dari sebelumnya bukan? Dia menyelamatkan banyak anak-anak seperti saya. Dan ketika dia melakukannya, dia biasanya memberi saya tanggung jawab untuk mengajari mereka cara tampil. Tapi, ada satu gadis yang dia bawa yang menangis dengan salah satu pelajaran jangkling kami. Dia bilang dia ingin pulang. Dan saat itulah, saya tahu bahwa Manny telah lulus dari penyelamatkan anak-anak yang melarikan diri yang tersiksa seperti saya menjadi menjulik anak-anak dengan kekuatan. Tentu saja, saya mengkonfrontasinya tentang hal itu. Saya mengatakan kepadanya, langsung, bukan itu cara kita melakukan sesuatu lagi. Herman tidak ada selama bertambah pada saat itu. Kita lebih baik dari itu. Dia memberi saya beberapa sampah tentang dia melakukan apa yang dia harus lakukan untuk menjaga sirkus tetap hidup. Bisakah kamu percaya itu? Bahkan dengan semua yang kita lakukan, dia masih berpikir sirkus yang mengkancuran. Jadi, saya membawakan di situ pulang. Saya menyimpannya di perutku dan menyulikannya ke kaledoskop. Itu mesin yang kami gunakan untuk memindahkan semua bagian sirkus dari satu tempat ke tempat lain. Anak itu kembali dengan orang tuanya sebelum makan malam. Tapi ketika saya kembali ke sirkus, Manny sangat marah. Kalau dipikir-pikir, saya pikir itu hampir membunuhnya untuk melakukannya. Tapi dia berkata, dia harus membuat contoh dari saya. Jadi, dia melemparkan saya ke dalam sebuah kotak. Digunci dengan rantai dan dicat dengan kata-kata untuk esi di atasnya. Saya ditinggalkan di semua lapangan di Kamifurano, Jepang. Seperti hadiah terbungkus untuk Miss SCP. Dan begitulah, saya berakhir di penahanan. Sejujurnya, saya dituruh di banjara lebih menyaman daripada tempat ini. Tempat hidurnya keras, makanannya mencicikan, dan lampu merah kecil di kamera keamanan membuat saya terjaga di malam hari. Bukan kondisi yang ideal untuk superstar sirkus kali bersaya. Tapi, teman lama saya, Gordy Ladenskull, dulu berkata, Pemainlah yang memainkan panggung. Sekarang, tonton! Terperangkap dalam game. SCP-1733, Pemuka Musim, dan SCP-426, Aku adalah pembangun roti. Untuk mengetahui lebih banyak anomali paling aneh di luar sana.